Salam sejahtera saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari raya tubuh dan darah kristus pada hari minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Semoga Allah melindungi dan menjaga kita supaya kita sehat terutama di dalam melewati masa pandemi yang sungguh sangat berat ini. Saudara-saudara sekalian, dari kitab suci kita mengenal perjanjian. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Nah, bacaan pertama hari ini akan sangat membantu kita untuk memahami apa artinya perjanjian itu. Dari kitab keluaran pasal 24 ayat 1 sampai dengan 8, itu melukiskan bahwa umat Israel menerima perjanjian dari Allah atau dengan Allah. Kata perjanjian dalam bahasa Ibrani disebut berit, artinya melukiskan persekutuan istimewa antara Yahweh dengan umat Israel. Maka inti perjanjian ialah keyakinan Israel. Apa itu? Pertama, Israel terikat pada perjanjian dengan Allah yang tidak dapat dibatalkan. Kedua, Allah menyatakan cinta dan belas kasihannya kepada mereka. Ketiga, Allah memberi perintah untuk membimbing dalam hidup sehari-hari mereka. Dan yang keempat ialah, Israel wajib menyembah Allah setia dan taat kepada Allah. Yang kelima, perjanjian itu ditandai dengan tanda ikatan yakni darah. Kalau disebut darah berarti inti dari hidup manusia. Manusia bisa hidup karena ada darah yang mengalir dalam tubuh kita. Maka, tujuan perjanjian ialah terciptanya ikatan pribadi atau ikatan personal antara Allah dengan Israel dan ikatan diantara subuh-subuh di Israel. Saudara-saudit terkasih, kepada Musa, Allah memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana hidup di hadapan Allah. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, setelah ia berjumpa dengan Allah, mendengarkan firman Allah, Musa pun menyampaikan pesan-pesan itu kepada Israel. Dan orang Israel pun menanggapi dan menyatakan kesanggupan untuk melaksanakannya. Dikatakan dalam ayat tiga, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami melakukan. Jadi, mereka dengan mantap berjanji akan melakukannya. Musa pun menuliskan semua firman itu agar dapat diingat dan dilaksanakan dalam liturgi perjanjian di kemudian hari. Musa juga mendirikan mesbah atau katakanlah altar sebagai lambang, sebagai tanda kehadiran Allah di kaki Gunung Sinai dengan 12 tubuh sesuai dengan jumlah subuh Israel, yakni 12 subuh Israel. Tuguh-tuguh itu sebagai saksi perjanjian. Sekali lagi, tubuh-tuguh itu menjadi saksi perjanjian antara Allah dengan Israel. Saudara-saudara terkasih, setelah itu Musa menyuguh orang-orang muda mempersembahkan korban bakaran dengan menyembeli lembu-lebu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Nah, ini mesti kita ingat bahwa inilah karakter ibadat orang Israel, yakni mereka selalu membuat korban sembelian atau korban bakaran sebagai tanda keselamatan dari Tuhan. Tujuannya untuk menciptakan kesatuan yang mesra antara Allah dengan orang-orang yang mempersembahkan korban itu dan untuk meratifikasi atau mensahkan atau menjadi menterai perjanjian tersebut. Dan ini terjadi di mana Musa akhirnya menyiramkan sebagian darah hewan itu kemesbah. Sekali lagi, menyiramkan darah hewan itu menjadi bahwa Allah hadir, Allah datang, dan Allah tinggal bersama dengan mereka. Saudara-saudara sudah terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil hari ini, dari Injil Markus, diceritakan Yesus mengambil roti dan mengatakan, Ambillah, ini tubuhku. Nah, jadi roti itu dikatakan Yesus, ini tubuhku. Ini sangat penting karena ada kaitannya nanti dengan perayaan karisti di mana imam memberikan roti dan anggur yang sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kemudian Yesus mengambil piala berisi anggur dan mengatakan, Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nah, kalau dulu mesbah menjadi lambang kehadiran Allah dan diserangkan ke situ darah hewan kurban. Sekarang, Yesus bukan sekedar lambang kehadiran Allah, Tetapi, dialah Allah itu sendiri yang menjelumah menjadi manusia dalam diri manusia Yesus. Kalau dahulu hewan yang dikorbankan dan mencurahkan darah, Sekarang, Yesus sendirilah yang mengorbankan dirinya dengan mencurahkan darahnya sebagai bukti cintanya yang sehabis-habisnya kepada kita. Kalau dahulu kala orang Israel harus mengorbankan korban bakaran terus-menerus, Sekarang, dalam perjanjian baru, Yesus hanya sekali mengorbankan tubuh dan darahnya dan menjadi temusan bagi dosa kita sekali untuk selamanya. Maka, keselamatan dan penemusan yang diberikan Tuhan Yesus berlaku sekali dan untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, terkait dengan perayaan hari raya tubuh dan darah Kristus, Apa artinya Ekaristi? Ekaristi adalah perayaan keselamatan, perayaan penemusan, perayaan penampunan dosa, di mana Yesus sekali mengorbankan dirinya untuk selamanya demi penemusan dosa, demi penyelamatan kita. Jadi, Ekaristi adalah perayaan keselamatan untuk sekali dan selamanya yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Yesus. Tugas kita sekarang ialah bagaimana menyirami Ekaristi itu dalam hidup kita supaya kita tetap mempertahankan kesatuan kita dengan Allah secara terus-menerus dalam hidup kita. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan di gereja adalah perayaan keselamatan dan perayaan upaya terus-menerus mempertahankan supaya Allah tinggal dalam diri kita dan supaya Allah menembus dosa-dosa kita atau membebaskan kita dari berlembu dosa. Bahwa kita karena manusia yang lemah mungkin dan akan jatuh berkali-kali dalam dosa, tetapi ingat, begitu kita merayakan Ekaristi, kita memperoleh penemusan dan pengampunan dari Allah. Sedara-sedara terkasih dalam Tuhan, Ekaristi bukan sekedar mendengarkan sabda Allah, mendengarkan kotbah yang menarik, mendengarkan ayat-ayat yang menesan, melihat siapa imam yang mempersembahkan Ekaristi, tetapi imam di situ bertindak atas nama umat mempersembahkan kurban kepada Allah dan imam bertindak atas nama Allah memberikan pengurusan dari Allah dengan mempersembahkan Ekaristi itu sendiri. Itulah Ekaristi yang benar dan sejati. Maka perayaan Ekaristi harus dirayakan secara bersama-sama dengan umat beriman. Walaupun umat yang hadir sungguh cukup sedikit, misalnya di stasi, misalnya kalau ada perayaan-perayaan Ekaristi di lingkungan, atau perayaan-perayaan Ekaristi sesuai dengan intensinya. Tetapi yang kita rayakan adalah perjanjian yang lama itu digantikan dengan perjanjian yang baru bahwa sekarang Yesuslah yang mengorbankan dirinya, Yesuslah sebagai hamba Yahweh, sebagai anak domba Allah yang dikorbankan, dan Yesuslah sendiri yang memberikan penelusuan penyelamatan kepada kita. Ekaristi adalah perayaan yang paling terpenting dalam hidup kita. Mari kita berdoa bagi banyak umat yang mungkin belum bisa merayakan Ekaristi setiap hari minggu. Tetapi dengan merayakan ibadat sabda, mereka merindu, mereka sungguh sangat rindu agar Allah itu nyatah di dalam perayaan Ekaristi. Mari kita juga berdoa supaya dari antara umat banyak juga tertilih dan mau dipilih menjadi imam-imam. Allah dan imam-imam gereja. Yesus memberkati selamat.